Intro Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyosi. Dengan Mata Batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kandar, telahir tanggal 13 Januari 1991. Dia memiliki sifat penolong dan tidak mementingkan materi. Tetapi dia mudah tersinggung atas perkataan orang lain. Dia tidak suka dengan sesuatu yang sulit dan selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara yang instan. Saya melihat dia memanfaatkan kekuatan gaib yang dapat mewujudkan keinginan dan dendamnya. Saya melihat sosok kandar didiami oleh kuntilanak berwarna merah, kejam, dan penuh dendam. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silahkan duduk. Terima kasih. Kandar, lahir tanggal 13 bulan 1 1991. Kandar pernah sakit hati sama mantan pacarnya. Karena dihina, merasa sakit hati, dan ingin balas dendam. Akhirnya mengguna-guna dengan melakukan ritual mandi suci. Lalu mantan pacarnya menjadi sakit jiwa. Calon suaminya sekarang menjadi hancur karirnya. Tapi belakangan sering diganggu oleh dua makhluk halus, yaitu siluman buaya dan juga gunderwo. Padahal dendamnya sudah terbalas, kan? Makanya ingin terbebas dan terlepas dari gangguan makhluk-makhluk itu. Apapun resikonya, kalaupun mantan pacar kembali normal dan sembuh, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi sekarang saya sudah membalas dendam. Nah, intinya sih sebenarnya dia adalah sakit hati, kan? Dan dengan sang mantan pacarnya. Dan akhirnya diganggu oleh guna-gunanya dengan mandi suci. Saya ngeliat kok ada air kelapa segala, ya? Itu apa, ya? Itu persyaratan dari orang pintarnya. Jadi saya harus mandi suci, pakai darah ayam hitam. Darah ayam hitam. Lalu air kelapa hijau. Terus air kembang tujuh rupa di tengah-tengah sawah. Oke. Justru ritual itu malah mendatangkan sesuatu yang aneh ya yang saya liat di sini. Sangat menyeramkan sekali. Benar-benar luar biasa serem sih kalau orang lain yang liat. Sosok wanita. Oh, itu dari ritual mandi suci yang dia lakuin itu, Ron? Iya. Entah kenapa, kenapa sih nyebutnya suci, mandi suci. Saya juga bingung kenapa dia bisa nyebutin itu. Padahal gak ada suci-sucinya sama sekali, kan? Di tengah sawah dengan menggunakan darah, ada kelapa hijau juga. Oke. Yang kamu liat ritual ini memang mengundang banyak makhluk astral lainnya ya, Roy? Iya. Saya ngeliat di sini ada kuntil anak merah. Serem banget gelantungan di sini di lemarinya dia, tempat dia tidur. Kemudian dia tidur di kasurnya, bareng-bareng dia tidur. Saya curiga juga, Kanda datang ke sini dan kemari justru ingin terlepas dari teror-teror mimpi buruk yang setiap malam dialamin oleh Kanda. Jadi setiap dia mandi, kayak ada yang ngawasin. Setiap dia tidur, kok ada yang tidur ya? Dan dia ngerasa kayak insomnia terus berulang. Itu hanya perasaannya aja atau memang bener ada malu-malu gitu, Roy? Kalau saya liat dari mata batin saya, saya liat ada. Ada? Ada. Matanya juga gak fokus karena kurang tidur dan ada eye bag, apa? Kantong mata. Kantong mata. Dan menyebabkan dia jadi kehilangan fokus. Itu sih. Dia ngeliatin seseorang itu dengan tatapan yang sinis dan tajam, kuntil anak merahnya. Jadi sangat menyeramkan sekali kalau diliat. Karena kan gak wajar, warnanya merah semuanya. Kamu ngeliat si mahluk ini ada di sekitar kita saat ini? Ada. Kamu juga melihat itu, Nika? Ada banget. Ngikut ya? Iya, ngikut ya. Ngikut kemana dia pergi. Tapi jangan ngabisin energi kamu loh, Nika. Is it Nika? Iya. Eh, Nika. 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 Nika indah. Oke. Kawin. Dan iya, it's a red. Ya merah sih, emang merah. Saya curiga merah ini adalah, dia tuh, waktu cara meninggalnya dia itu bener-bener berdarah banyak. Di satu perairan. Di satu sawah bahkan. Kubangan. Oh iya. Bener. Ini kubangan. Jadi ini sebenarnya, karena banyaknya darah. Oh my. Saya mendengar gini, kamu pinter sekali, Roy. Kamu dengar suara nggak? Terungkap ya? Kayak ada suara-suara. Iya. Bisik-bisik. Ini terungkap. Dia, kamu tadi, kamu bisa memperagakan suara kuntingan kan? Cobain deh pancing saya untuk lihat. Coba, biar dapat ilustrasinya buat Ra. Itu yang saya dengar di kepala saya. Ini makhluk ini yang ngeluarin suara seperti itu. Kuntil anak merah. Darah. Darah. Aku apalagi yang nggak merasa, Nicole. Dia kayak balas dendam. Iya. Sepertinya kayak balas dendam. Kuntil anak ini. Saya ngeliat juga seperti itu. Dia balas dendam. Saya ngeliat kenapa bajunya bisa merah. Karena ternyata, dia tuh dig*****. Pas perjalanan pulang. Dari satu kerjaan. Lalu kemudian dig***** secara sadis. Dan membahasai tubuhnya. Lalu darahnya menjebret semuanya. Kemudian dia bertransformasi menjadi Kuntilanak Merah. Saya yakin Mas Kandar tahu tentang ini. Sorry, mohon maaf. Pekerjaan kamu sebelumnya. Apa ya? Saya kerja security, Mas. Oke. Saya tahu ini. Sebagai soal security, tentu udah pernah dengar cerita tentang ini dong harusnya. Iya, saya tahu. Saya pengen sekalian mengungkap deh. Keberadaan makan lu halus ini kenapa. Jangan bilang kamu kenal nih pelakunya. Dan korbannya siapa. Pernah adakah perempuan yang meninggal? Sampai darah semuanya membaksahi bajunya dia. Rambutnya panjang. Ada kantong matanya. Dan menatap sinis. Kayaknya itu teman saya, Mas. Teman Anda? Iya. Yang meninggal gak wajar. Meninggal gak wajar yang kenapa? Waktu pulang kerja. Semuanya sama ya apa yang saya ceritainnya. Kamu tahu sebelumnya dia bakalan dimunuh. Maksud saya, kamu kenal pelakunya. Saya bukan curiga sama kamu juga ya, bagian dari mereka. Tapi kamu tahu itu komplotan. Kenapa kamu gak cegah ya? Oh jadi, Mas Skander tahu kalau dia mati karena perbuatan satu komplotan. Bukannya tugas kamu adalah ngejagain satu komplotan. Iya, tapi waris itu saya benar gak berani, Mas. Karena... Tapi pertanyaan saya ya. Sorry ya, saya potong undasar sekali. Tapi kamu tahu kan siapa-siapa aja yang telah dan ngej**** ini perempuan jadi kuntilanak merah. Kalau enggak, gak mungkin dia akan ikut terus sampai sekarang, Kandar. Itu orang bantu saya mengungkap tekan-teki misteri ini. Lihat deh tatapan matanya. Saya yakin, Mbak. Dia pasti tahu tentang cerita ini. Tapi kamu pura-pura pergi dari kasus ini, ya? Saya sih setahunya itu kayaknya sih perbuatan teman saya, Mas. Perbuatan teman Anda? Iya. Yang cintanya ditolak sama perempuan itu. Jadi ada teman Anda cintanya ditolak sama seorang perempuan. Iya. Terus dengan komplotannya m********* Pecarnya itu. Orang itu yang ditaksir itu. Iya benar, Mas. Tapi saya gak berani untuk ikut campur dalam itu, Mas. Itu udah... Dia sudah melakukan kriminal, Mas. Saya gak berani itu. Kalau dikumpulkan gitu, Mas. Saya... Angkat tangan. Jadi artinya kamu gak bisa ngungkap ini semuanya, dong? Ntar kalau kamu dihantui terus salah siapa coba. Pantesan. Dari tadi saya bingung kenapa sih si perempuan ini terus-nurus ngintai sampai ke kamar-kamarnya segala. Kalau gak ada hubungannya. Oh, ikut terus. Karena dia tahu ya kejadian itu. Iya. Tapi dia gak berani untuk ungkap. Iya. Sebenarnya ini perempuan ini, almarhum ini, arwah ini menyampaikan pesan, dong? Iya. Benar banget, Bai. Satu-satunya saksi mata yang dia... ya bertahan. Lihat. Ternyata ada kasus ini ya. Ternyata saling kaitan ya gitu. Saya baru tersadar juga. Iya, ini baru terungkap sekarang. Dari tadi ceritanya gak ada ngebahas dan ngundung soal ini. Soalnya. Soalnya saya ngerasa di nih. Karena... maling kalau ngaku semua penjara penuh bukan? Iya. Benar. Tapi yang paling ngenes di sini, dia tahu loh. Dan dia profesi. Tapi saya tidak menjudge profesi. Ya. Oke. Jadi sebenarnya, dengan dia melakukan ritual yang dia bilang mandi suci ini, mengundang makhluk-makhluk astral lainnya, termasuk arwah perempuan ini yang memang energinya sangat kuat, untuk minta kandar mengungkap semua kejadian ini. Betul, Bai. 100% ya. Jadi saya harus gimana, Kak Roy? Saya harus datang ke orang pinter itu atau... buat mengungkap ini semua? Jalan satu-satunya bukan kamu balik lagi ke orang pinter. Tapi saya pengen banget kandar. Kamu mengakui semua kejadian ini. Kekan. Ya. Saya minta maaf. Saya tidak boleh katakan. Tapi tapi... Saya... Saya... Apa yang sebelumnya ini tersimpan? Sini saya jadi serba salah tentang ini. Saya juga bingung, ya? Ya. Terus... Dia bilang selalu diikuti sama Siluman Buaya dan Gendor Wo. Apa itu ada kaitannya dengan... Ritualnya. Ritual dan mantan pacarnya yang sampai sakit jiwa? Iya. Justru karena karmanya dia melakukan perbuatan buruk sama mantan pacarnya sampai sakit jiwa. Jadi dia diikuti oleh banyak makhluk lain. Seperti Buaya. Badannya orang. Tapi kepalanya Buaya. Itu lihat tangannya tuh. Kayak... Gerak-gerak sendiri. Terus udah gitu. Sosok-sosok yang lain. Hmm... Itu kenapa? Jadi saya minta tolong sama kamu. Saya akan nolongin tapi asalkan kandar juga. Bantu dirinya dia sendiri. Kamu ada bawa sesuatu juga ya? Ada, saya bawa jimat. Bawa jimat? Boleh saya lihat. Boleh kak Aswantara kamu. Boleh kak Aswantara kamu. Hmm... Matanya... Hmm... Hmm... Ini ada cincin. Dari... Orang pintar itu. Ada batu. Mistika. Oke. Ada lagi yang besar. Hmm... Penunggunya beda. Itu apa ya? Ini minyak mistik untuk merawat. Minyak mistik? Iya. Misik. Misik. Misik untuk merawat cimat ini. Diolesin gitu? Iya, diolesin. Oke. Oke. Apa lagi? Cuma saya punya tiga aja satu lagi. Itu apa lagi? Ini jimat-jimat ini didapet dari dukun yang waktu itu menyuruh anda mandi suci itu. Iya. Jadi setelah itu dikasih cimat-cimat ini untuk guna-guna mantan pacar? Iya. Dan sampai sekarang masih diritualin diolesin minyak mistik ini? Iya masih. Terakhir kapan? Terakhir minggu lalu saya olesin minyak mistik. Minggu lalu masih diolesin? Oke. Minggu lalu masih diolesin itu untuk apa ya? Ini untuk... Dia memang harus di... Harus dioles harus di... Kalau nggak diolesin apa yang akan terjadi? Bisa-bisa saya bisa celaka. Pernah dibuktikan? Pernah. Apa yang terjadi? Yang terjadi? Saya sakit-sakitan. Sakit-sakitan... Sampai... Sampai di tempat kerja itu... Saya... Tiba-tiba pingsan mas. Tiba-tiba pingsan mas. Tolong dibentangin dulu maskernya mas. Oke. Kau mau ngeliat apa roh dari jimat-jimat yang dia keluarin ini? Saya bukan yang ngeliat solusi. Malah saya ngeliatnya... Malah masalah baru lagi. Saya tiba-tiba ngeliat dalam sekelabatan saya adalah keliatan... Buaya. Tapi badannya orang. Malah makin-makin jadi ya. Oh jadi yang dia liat siluman buaya itu rumahnya nih di jimat-jimat ini? Betul sekali, Bay. Jadi ternyata kita dibuat keblinger nih dari tadi. Sebenarnya siapa sih dan siapa sih pelakunya apa dan apa? Ternyata gak jauh-jauh dari rumahnya. Kita pikir itu dari ulah apa dan... Ternyata itu sebenarnya rumahnya ada di dia sendiri. Gampang sih mas Kandar. Kalau saya cita itu semuanya, pastinya udah gak ada rumah lagi dong. Dan Kandar gak ada lagi benda yang untuk disembah. Iya betul. Jadi gak ada yang perlu diritualkan lagi. Gak ada yang perlu diolesin misik lagi. Lalu kemudian yang boya-boya tadi rumahnya otomatis udah keambil dan gak akan ganggu lagi. Iya. Tolong dibantu Kak Roy. Saya merasa terganggu banget Kak Roy. Dengan hari ini. Siap malam saya gak... Hampir... Imsoni yang gak bisa tidur Kak. Saya tidur tuh gak berani namanya tuh celentang. Kalau saya tidur celentang itu pasti bangunnya kembali itu gak bisa susah. Karena sering merasa dicekik dan merasa... Tindih. Ditindih. Kayak berat banget gitu. Dan kasurnya pun itu sering goyang sendiri. Kak Surya itu sering kayak dibanting-banting gitu Kak. Dan saya tuh gak tau harus gimana lagi Kak. Saya udah coba datang ke orang pintar lagi kesana. Ternyata orangnya gak ada Kak. Orangnya udah pindah. Makanya saya kesini minta tolong sama Kak Roy. Sayangnya saya bukan orang pintar. Yang... Seperti orang-orang bayangin. Saya hanya membantu... Pada... Seseorang... Ternyata... Orang tersebut yang bantu dirinya sendiri. Saya hanya sebuah jembatan intinya sih seperti itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan melabelkan siapa-siapa. Ya... Cuma seseorang yang membantu saja melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Itu aja sih. Oke. Jadi Mas Kandar ini setelah melakukan ritual mandi suci dengan mandi di tengah sawah ya. Dan tujuannya untuk mengirimkan guna-guna kepada mantan pacarnya. Iya Kak. Ini dikasih jimat ini. Dan sekarang pas mantan pacarnya itu gila. Gilanya mantan pacar ini ada kaitannya gak dengan siluman-siluman atau makhluk-makhluk astral yang ada di rumahnya di batu ini? Ada baik. Jadi ada kaitannya semuanya. Oke. Rempetan kejadian. Kita coba rangkai ya ceritanya ya. Jadi begitu sekarang si siluman mantan pacarnya ini udah menjadi gila. Lalu kemudian calon suaminya itu karirnya hancur. Siluman-siluman Buaya itu dan Gendurwo itu masih ngikut dan ganggu. Masih sampai sekarang. Kalau gak diritualkan tempatnya mereka, Mas Kandar jadi terganggu. Betul. Karena kan kurang tidur, kurang istirahat. Gak berpikir jernih juga Kandarnya. Oke. Jadi ya gitu. Saya nawarin satu hal. Saya sita semuanya baik. Kita sita semuanya. Kita bersihin. Dan saya gak yakin sih kalau ini cuma empat doang ini dibawa. Lima. Memang ada barang lain ya Kandar? Jujur. Masih ada. Masih ada. Ada kan? Gak ada Kak. Di jaket gak ada? Di gantong? Tadi dia bilang bawa Papa di jaket. Ada sih. Sebentar. Di belakang Kak. Ketika untuk gang. Masih ada lagi, lagi dan lagi. Banyak kuat. Oke silahkan diambil. Silahkan diam. Jadi ritual-ritual ini justru malah mengundang makhluk-makhluk lain. Termasuk ini nih. Arwah gentayangan yang mau minta Kandar untuk mengungkap semuanya. Iya betul. Inilah dia. Harus Kandar yang membantu menyelesaikan ini sih. Misi dan tujuannya dia. Kalau enggak, dia akan terus gentayangan dan mengganggu orang-orang tidur. Oh jadi banyak juga ya. Makhluk astral yang ikut mas Kandar ini. Banyak banget, Bai. Menurut Nika gimana dari pandangan seorang kamu? Kayaknya sih ada. Karena kan awalnya dia kan cuma niatnya ingin balas tindam aja. Tapi gak taunya jadi serentetan banyak ini. Jadi bener-bener mungkin. Iya. Pengen, ya pengen nyudain semuanya. Dia pengen kembali normal. Menjalani hidupnya. Bukan ada lagi. Boleh aku mau. Itu apa ya Mas Kandar? Ini. Belati. Belati. Coba boleh diangkat. Ke telapak tangan anda. Itu bentuknya apa ya Pak Bai? Ular. Kok baunya apa ya Pak? Iya bau kan? Bau. Atau bau gak enaknya? Bau seperti... Apa ya? Kayak bau... Busuk? Busuk gitu loh. Bener. Baunya gak enak banget. Kayak bikin nek. Di perut. Boleh begini. Pas dibuka itu Pak. Pegang yang begini. Cium kan? Langsung. Telapak tangan anda taro di depan telapak tangan anda begini. Pelan-pelan. Pas jatuh. Oke silahkan taro di meja lagi. Lepas dari dukungannya gue ya. Ini sih kacau. Ander saya ngeliat kamu banyak banget dengan barang-barang ini membuat saya jadi. Seharusnya ini tidak semestinya ada di kamu. Kalau ini semua ada di tangan yang salah nampaknya akan membuat satu korban lagi. Kalau lagi dan lagi. Mungkin dia gak sadar sih. Baik. Jadi saya gak ngerti kalau yang terakhir ini apa ya? Dari mana dan untuk apa nih sebenarnya? Jimat apa sih? Apa ini Mas Gendar? Matanya putih baik. Hehehe. Kak. Perjangin. Buaya. Buaya. Kayak buaya sih. Oh 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 Ih Kenapa ya dia ngejar Ah Stay fokus Tenten Ah 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 Mama Ah 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 Jangan panik Jangan panik Ah 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 Tampaknya kita harus bersikap di air yang tenang Iya 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 Dia marah Oh Dia panik Diki kita ikut panik Ah 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 heating Ah Of Ah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton